Sedikitnya 170 petugas lapas kelas 2A belakapal Kota Bekasi satu persatu menjalani tes swab masal pada Kamis pagi. Pemeriksaan swab sengaja dilakukan. Selain guna menekan potensi penularan dari dalam lapas, langkah tersebut juga untuk memastikan ratusan sipir bebas dari virus COVID-19. Dari 170 yang diperiksa, 158 diantaranya merupakan petugas sipir. Sedangkan sisanya adalah masyarakat dan petugas parkir setempat yang sering kontak langsung dengan sipir. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A belakapal Kota Bekasi menjelaskan, selain 170 orang yang diperiksa, petugas juga akan melakukan tes masal bagi 1.326 darah pidana. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan hasil positif, maka pihak lapas akan melakukan isolasi secara khusus, baik petugas sipir maupun para narapidana yang terpapar. Pemiatan ini menindaklanjuti melaksanakan perintah dari pimpinan, yaitu kerjasama antara Kementerian Kepulauan HAM dengan Badan Penantara Jalan. Ada 19 PT yang melaksanakan swab secara masal. Sehingga kalau ada yang positif tentunya akan dilakukan langkah-langkah untuk penanggulangan atau penyukupan. Ini dilaksanakan 3 hari. Pemiatan ini untuk petugas lapas, sejumlah 158 kurang. Sementara pemeriksaan tes masal COVID-19 akan dilakukan secara bertahap selama 3 hari. Langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona dari dalam lembaga pemasyarakatan setelah sebelumnya sempat terpapan.